Assalamualaikum Tiga Tanda Kemuliaan Hidupmu Salah satu rahasia kemuliaan yang disembunyikan oleh Allah SWT adalah menyembunyikan para kekasihnya mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk selalu mengingatnya dimanapun berada serta selalu mempunyai jiwa kasih sayang yang tinggi kepada semua makhluknya tak pandang bulu baik manusia, hewan dan juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain Tanda-tanda bahwa kamu diberi kemuliaan hidup oleh Allah apabila kamu diberikan tiga hal ini maka kamu akan menyikapinya dengan sikap yang mendatangkan ridho Allah karena sikapmu itu mampu menggetarkan penduduk langit dan menumbuhkan kasih sayang pada penduduk bumi Pertama ketika Allah menambahkan atau mengangkat jabatan maupun kedudukanmu maka kamu akan semakin rendah hati bukan bertambah kesombongan pada kenyataannya saat ini banyak orang yang diuji dengan jabatan lupa dengan teman lupa diri dan berubah menjadi pribadi yang angkuh sesungguhnya sikap rendah hati pada tingginya posisimu itu adalah cara Allah untuk memuliakan kehidupanmu coba renungi semakin tinggi pohon menjulang ke langit maka ia akan memperpanjang akarnya untuk masuk lebih dalam ke bumi semestinya semakin tinggi jabatan dalam hidupmu maka kamu akan semakin membumi rendah hati tawaduk yang ditandai oleh gaya sederhana hidupmu yang tidak berubah bahkan lebih sederhana lagi dari sebelumnya kedua ketika bertambah rezekimu berupa harta benda maka kamu semakin dermawan dan selalu membantu orang yang sedang kesusahan karena kamu sadar bahwa kekayaan itu hanya titipan dan di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban maka kamu akan semakin menjauhkan dirimu dari sifat bahil karena kebahilan itu akan menghancurkan hidupmu di dunia dan lebih-lebih di akhirat ingatlah bahwa sifat dermawanmu akan selalu membuat hatimu lapang dan jiwamu bersih suci sebaliknya sifat bahilmu akan membuat hatimu pengap dan jiwamu kotor oleh bangkai dunia ketiga ketika bertambah umurmu maka kamu semakin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dan amal perbuatan karena orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya serta semakin baik amal perbuatannya renungi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik pada sisa-sisa usiamu di dunia ini cepat atau lambat usiamu akan berakhir dan jejak kebaikan yang kamu tinggalkan akan mendatangkan pahala yang terus mengalir ketiga hal itu sebagai ujian nyata bagimu dan banyak orang yang terlena terutama dalam urusan jabatan yang seringkali membutakan mata hati disebabkan hasutan dan kompetisi hidup yang akhirnya menambah kericuhan yang mengarah pada bentuk kejahatan begitu juga harta yang memang menyilaukan mata dan jika kamu tak mampu mengendalikan nafsu sahwatmu maka kamu akan terjebak dalam kelezatan harta yang menggelincirkan dari tujuan hidupmu yang sesungguhnya dalam menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua di kehidupan dunia yang sementara ini dan juga di kehidupan akhirat yang selama-lamanya wallahu alam sawab wassalamu alaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih